Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Pertandingan final kedua piala Indonesia yang mempertemukan PSM Makassar vs Persija Jakarta resmi ditunda Lega kedua final piala Indonesia Antara PSM Makassar vs Persija Jakarta itu sedianya dilangsungkan pada minggu 28 Juli 2019 Akan tetapi pertandingan tersebut mengalami penundaan terkait dengan situasi yang terjadi sehari menjelang Lega Kejadian itu berlangsung seusai Persija Jakarta menjalani official training di Stadion Mato Angin Akibat kejadian tersebut, manajemen Persija Jakarta meminta penjatualan ulang pertandingan dan stadion dipindah ke tempat netral Kejadian tersebut membuat sekuat macan kemayoran enggan datang ke Stadion Mato Angin pada hari pertandingan Ketua penitia pelaksana PSM Makassar, Ali Guali mengatakan Pertandingan sementara ditunda dan belum bisa memutuskan kapan terlaksana Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Persija Mereka belum mau datang di stadion, ucap Ali Supporter PSM Makassar yang telah ada di dalam stadion sempat protes mendengar kabar tersebut Namun pantel PSM Makassar mampu meredam amarah supporter Selain itu PSSI menjelaskan terkait penundaan pelaksanaan partai final kedua Kera Tindeng Piala Indonesia antara tuan rumah PSM Makassar versus Persija Jakarta Atas dasar pertimbangan keamanan dan kenyamanan Lega final kedua Kera Tindeng Piala Indonesia kami tunda Kata Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria Menurut Tisha PSSI akan segera memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan pertandingan final kedua secepatnya PSSI mempercayakan pengembangan sepak bola di Makassar jelas Tisha PSSI juga mengajak supporter kedua tim untuk selalu menjungjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play Keamanan dan kenyamanan pertandingan menjadi tanggung jawab kita bersama Selain itu Persija Jakarta telah mengeluarkan pernyataan terkait penundaan laga leg kedua final Piala Indonesia tersebut Hal tersebut langsung disampaikan oleh CEO Persija Jakarta Ferry Paulus Ferry Paulus mengatakan bahwa pihaknya sangat menghormati keputusan yang diambil oleh PSSI Kami sangat menghormati keputusan PSSI menunda pertandingan final leg kedua karena kondisi keamanan Kata Ferry Paulus, ini adalah partai final Piala Indonesia di mana juaranya akan mendapatkan slot AFC Cup tahun 2020 Sehingga perlu dikemas sebaik mungkin demi menciptakan hiburan yang menarik dan enak ditonton Demikian ucap Ferry Paulus Terima kasih sudah menonton!